Ya selamat malam, jadi ini terpaksa katsu bikin link ulang kita pindah baru lanjut live ini karena berhubung tadi suaranya sangat kacau ah bangke sih kadron ini memang suaranya sekarang gimana ah masih putus-putus gua curiga kayaknya kadron deh itu yang dari stream yardnya di sini kan kan bagus tadi kan kita ngobrol enak ah ah udah live loh udah udah live enggak ngapain ngomong aja kenapa ya topiknya masih sama kan lanjutkan masih 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 sama oke di-step lainnya nggak justru kenapa nggak tahu koneksi di stream yard bagus kok dari tadi loh saya juga bingung di stream yardnya di stream yardnya bagus tapi di live YouTube-nya agak aneh gitu loh makanya ini pindah dulu deh coba ini kan hilang-hilang suaranya katsu hilang-hilang Iya Iya kan bingung makanya saya juga Iya bener tapi dari konfirmasi teman-teman tadi itu udah 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 baguslah mereka memberitahu tapi nggak papa katsu angkat lagi aja ininya materi tadi tuh kan sayang itu biar kita nanti lanjut lagi gitu ya jadi mau nggak mau presentasi ulang lah ya Iya nggak papa nggak papa berada kita dempingi kita kemaniko ya sip 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 ya jadi maaf nih ya teman-teman kita mulai lagi presentasinya dari penulis aja biar nggak terlalu panjang jadi tadi pas dicek YouTube-nya katsu memang suaranya ancur-ancuran jadi mau nggak mau kita live ulang materinya ya biar teman-teman bisa dengar dengan baik ini jadi maaf ya jadi masih presentasi ulang jadi dua kali jalan buat pendengarnya katsu nah jadi penulisnya pertama itu mengacu pada pribadi Santo Lukas penginjil karena di manuskrip mengenai Injil Lukas ini ada tulisan katalukan jadi itu menunjuk langsung kepada pribadi Santo Lukas nah Santo Lukas itu siapa yang pertama profesinya adalah sebagai seorang dokter teman-teman kemudian dari keterangan guru dari Santo Lukas ini yaitu Santo Paulus kita tahu juga bahwa Santo Lukas ini adalah teman sekerja dari Santo Paulus dan merujuk pada fakta bahwa dia dari kalangan orang tidak bersunat itu ada surat ada referensinya dari surat kolose bab 4 ayat 11 sampai dengan 14 nanti teman-teman bisa cek lagi ya nah kemudian seperti biasa kita akan melihat data internal dari gereja katolik dalam hal ini merujuk pada kesaksian para bapak gereja setidaknya ada tiga tokoh di gereja perdana yang mencatat bahwa penulis Injil yang ketiga ini benar-benar yang bernama Lukas itu ada Santo Irenius dari Leong kemudian Tertulianus dan kemudian Santo Clemens dari Alexandria secara khusus untuk tokoh Tertulianus itu kita dapat melihat bahwa magisterium itu memiliki peran penting teman-teman dalam memilah ajaran karena secara ajaran Tertulianus ini memiliki teologi yang awalnya teologi yang baik akan tetapi menjelang memasuki masa akhir hidupnya dia menjadi pribadi yang semakin kaku dan tidak bisa bertoleransi dengan orang yang berbeda pandangan dan akhirnya nanti dia mengikuti ajaran montanisme nah makanya itu walaupun pandangan dia diakui baik di masa-masa awal hidupnya masa-masa awal dia mengajar itu dipilah dipisahkan dengan pandangan-pandangan ketika dia sudah memasuki akhir hidupnya ketika dia sudah mulai masuk ke dalam paham montanisme nah disini menegaskan bahwa magisterium itu memiliki peranan penting dalam memilah kemudian kesaksian itu juga dicatat di dalam moratorium fragment ini fragment yang berisi kanonisasi perjanjian baru yang paling tua diperkirakan berasal dari sekitar tahun 140 masehi karena di dalam teks moratorium fragment ini ada tulisan yang menyebutkan dan mereferensikan tulisan kanon muratorium ini kepada paus pius yang pertama nah akan tetapi setelah dipelajari lebih lanjut memang muratorium fragment ini tidak bisa ditulis ditelusuri secara pasti siapa penulisnya nah di dalam catatan kanonisasi tertua ini identitas injil ketiga juga disebutkan injil yang ditulis oleh santo lukas penginjil kemudian yang menjadi kas dari penulis santo lukas penginjil ini karena santo lukas memiliki dua buku dalam perjanjian baru buku yang pertama itu injil lukas ini dan buku yang kedua adalah buku kisah para rasul dan hal ini ditentukan melalui salam pembuka yang sama antara kedua buku buku ini Hai Teofilus oke kita lanjut ke waktu penulisannya secara umum itu diterima sekitar awal tahun 60an nah ada pandangan-pandangan yang berbeda yang akhirnya mengerucut dan mengarahkan kita untuk menentukan tahun penulisannya di tahun 60an bukan menentukan kita menentukan magistrium gereja katolik untuk menulisnya merujuk pada tahun 60an yang pertama itu fakta dari bagian terakhir kisah para rasul dimana rasul Paulus menjadi tahanan dan dari sumber sekunder mengenai sejarah keyahudian kita dapat melihat bahwa rasul Paulus menjadi tahanan rumah itu terjadi sekitar tahun 62 Masehi kendati demikian di kisah para rasul juga tidak ada catatan berikutnya mengenai nasib Paulus setelah menjadi tahanan rumah itu teman-teman fakta berikutnya itu masih merujuk dari kisah para rasul juga teman-teman kisah para rasul itu pada dasarnya 15 bab pertama itu mengacu pada tokoh Santo Petrus sedangkan bagian keduanya berpusat pada tokoh rasul Paulus yang dimulai dari pertobatannya dia nah jadi dari pola ini kita melihat bahwa kisah para rasul itu berisi pewartaan di tengah kekaisaran Romawi dan dipuncaki oleh kemartiran kedua tokoh tersebut rasul Petrus dan Paulus kendati lukas tidak mencatat perisiwa kemartirannya kita dapat menemukan dari sumber sekunder bahwa kemartiran kedua tokoh ini itu terjadi sekitar tahun 67 Masehi sumber sekunder disini tetap mengacu pada tradisi ya pada tradisi dan catatan bapak-bapak gereja dan salah satu yang sering katsu pergunakan itu Historia Ecclesiastica itu memang sumber mengenai sejarah gereja katolik yang paling tua dan diakui sah oleh magistrium soalnya dan kemudian secara analisa internal teks dalam injil lukas dia tidak mencatat apapun mengenai baik nubuat atau peristiwa keruntuhan Yerusalem dan yang kita tahu keruntuhan Yerusalem ini terjadi pada perang Yahudi pertama yang pecah di tahun 70 Masehi fakta ini menunjukkan bahwa baik injil lukas dan buku kisah para rasul itu sudah selesai sebelum 70 Masehi maka dari ketiga fakta ini magistrium gereja katolik menyepakati bahwa injil ini ditulis di awal tahun 60-an nah kemudian tujuan penulisan kita akan selalu melihat dua kemungkinan teman-teman karena bisa saja injil ini ditulis untuk orang-orang non-Yahudi karena apa salam pembukanya itu kan hai teofilus dan sumber tradisi gereja katolik itu mencatat bahwa teofilus yang dimaksud oleh lukas kemungkinan besar adalah seorang pri perwira romawi nah dari fakta status teofilus seorang perwira romawi magistrium mengarahkan pandangan bahwa bila injil lukas ini ditulis untuk kalangan non-Yahudi itu mereka yang ada di diaspora di Mediterania dan hal ini mencakup juga baik orang Israel asli maupun orang Samaria kan Samaria sebagaimana kita tahu dia sudah tidak keturunan murni darah Yahudi doang sudah bercampur dengan bangsa luar kalau Samaria selain itu ada juga pandangan dari internal text bahwa lukas ini acapkali dia langsung menulis ungkapan-ungkapannya dalam bahasa Yunani tidak menggunakan bahasa Yahudi dalam hal ini bahasa Semit kemudian apabila injil ini ditulis untuk orang-orang Yahudi itu berdasarkan fakta banyaknya kutipan dari perjanjian lama nah kutipan-kutipan dari perjanjian lama ini biasa dipergunakan oleh penulis-penulis injil untuk mengkaitkan Yesus Kristus dalam kaitannya dengan nubuat dalam perjanjian lama nah melihat konektivitas antara perjanjian lama dengan perjanjian baru tentu pendengar atau pembaca injil lukas adalah orang-orang yang besar di kalangan tradisi Yahudi maka kemungkinan hal ini juga ditulis untuk mereka yang Yahudi dan ini nanti pembuktiannya teman-teman injil-injil ini ditulis untuk kedua orang ini itu ketika dipergunakan di dalam liturgi gereja katolik masa gereja perdana ini injil-injil ini sudah dibacakan dan dipergunakan jadi kalau mau dibilang produk magisterium paling awal dalam sejarah gereja katolik perdana itu adalah kitab suci perjanjian baru secara khusus karena kalau perjanjian lama kita sudah tidak bisa merubah teman-teman karena kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus itu orang Yahudi dan sebagai orang Yahudi ketika Tuhan kita Yesus Kristus mengajar di rumah-rumah ibadat di sinagoga-sinagoga itu pasti teks yang dipergunakan adalah perjanjian lama yang dipegang oleh bangsa Yahudi kemudian kita akan melihat struktur kitabnya tetapi sebelum kita masuk ke struktur detail kita akan melihat bahwa injil Lukas ini injil yang paling sistematis penulisannya dan dia penulisannya rapi diawali dengan prolog kemudian Lukas akan mencatat seluruh peristiwa hidup Yesus dari mulai masa kecil sampai dengan kenaikan dia ke surga nah sekarang kita akan melihat detail masing-masing bagian yang pertama itu Invency Narratives ini teman-teman katsu anjurkan untuk catat yang di dalam kurungnya ya karena ini inter akan membantu teman-teman ketika membaca teks-teks kitab suci tidak hanya Lukas yang kemarin Markus katsu berikan boleh diputar ulang dicatat kemudian yang Matius juga boleh dicatat karena itu nanti akan membantu teman-teman Invency Narratives ini berpusat pada kisah dari kelahiran Yesus Kristus dan dipuncaki dengan kehadiran tokoh Yohanes Pembaptis teman-teman karena tokoh Yohanes Pembaptis itu orang yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan sesuai nubuat perjanjian lama dan ini menjadi penggenapan tokoh Yohanes Pembaptis juga menjadi penggenapan akan hadirnya tokoh yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan kemudian kita akan melangkah ke struktur yang kedua yang dikenal dengan nama Preparations disini kita akan melihat kisah seputar masa-masa persiapan sebelum karya-karya publik Yesus ya termasuk disini yang Yesus diketemukan di Baid Allah oke teman-teman kemudian kita akan melangkah ke bagian berikutnya mengenai Galilean Ministry ini ketika Yesus berkotbah dan mengajar di daerah Galilea berikutnya kita akan melihat perjalanan Yesus Yesus untuk memasuki kota Yerusalem karena kita ingat ya dalam kaitan dengan nubuat perjanjian lama Bapak Abraham itu akan mempersembahkan Ishak di masa perjanjian lama dengan rentang waktu yang sekian lama ke perjanjian baru tanah yang dulu dimana Bapak Abraham akan mempersembahkan Ishak itu adanya di kota Yerusalem ini teman-teman dimana nanti Yesus akan disalipkan di bukit Golgotha jadi kita lihat ya misteri yang ditentukan oleh Allah sendiri digenapinya di tempat yang sama dengan lambang yang sama juga pengorbanan darah anak domba secara fisik anak domba di perjanjian lama di perjanjian baru anak domba pasca dalam pribadi Tuhan kita kemudian kita akan lanjut ke passion week narrative ini secara umum dalam masa liturgi kita peringati itu dalam pekan suci yang dibuka dengan Minggu Palma dan nanti yang diakhiri dengan kebangkitan serta kenaikan Yesus ke surga dan itu yang menjadi bagian penutup dari Inji Lukas itu kebangkitan dan kenaikan Yesus karena disitu kita melihat kemenangan Yesus atas dosa dan kematian nah tema Inji Lukas ini sebenarnya cuma ada satu teman-teman Kristus datang untuk menyelamatkan semua orang dengan menjadikan mereka keluarga Allah akan tetapi kalau kita mau melihat dengan detail bagian per bagian dari teks Inji Lukas Inji Lukas kita akan bisa mengangkat tiga subtema mengenai keselamatan untuk semua orang ini yang pertama itu penebusan bagi bangsa yang terpilih bangsa Israel dalam kaitan dengan nubuat perjanjian lama Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan Yesus akan mengumpulkan suku-suku Israel yang pada saat itu sudah terpencar menjadi anggota kerajaan Allah bahkan keselamatan ini pun ditawarkan oleh orang Israel yang sudah tidak murni pakai tanda kutip itu menunjuk pada orang Samaria yang biasanya hidup di Israel bagian utara secara geografisnya kemudian penebusan untuk semua bangsa nah ini kita akan melihat bahwa penebusan Yesus Kristus ini memiliki ciri yang inklusif juga teman-teman bahwa penebusan Yesus Kristus itu tidak hanya berlaku untuk kalangan internal Israel akan tetapi orang di luar Yahudi pun ditebus oleh Yesus Kristus nah ini kita akan melihat tiga tokoh yang pertama Simeon kemudian kemudian tokoh Yohanes Pembaptis dan akhirnya nanti ditegaskan sendiri oleh guru agung kita Tuhan kita Yesus Kristus jadi ciri inklusif ini bukan buatan dadakan dari seorang teolog sebenarnya kalau kita melihat ke Injil Lukas teologi inklusif itu bukan hadir oleh tokoh yang namanya Karl Rahner nanti di Cafe 2 inklusifitas itu sudah ada kalau kita merujuk pada Injil Lukas dan itu diterima dari masa gereja perdana jadi yang berkomentar bahwa teologi inklusif baru lahir saya rasa kurang tepat cuma teologi inklusif bagaimana diterapkan di masa modern nah itu tokohnya Karl Rahner tapi kalau ciri inklusif itu sebenarnya sudah dimulai dari masa Injil Lukas ini karena kita harus ingat ya latar belakang Lukas ini orang yang sudah berbudaya Helenis dia ini ada dia kan Syria Antiochia ada pengaruh Helenis dari Yunani pemahaman dia tadinya sebelum di Injil dan pada masa itu orang Yunani sudah percaya kok sama dewa-dewinya Zeus tiga dewa besarnya Zeus Poseidon terus yang kalau tidak salah yang nanti di neraka tuh yang Hades itu sudah jadi pewartaan sudah dilakukan untuk mereka nah cuma nanti di perinci oleh Karl Rahner dibagi jadi tiga jaman itu aja bedanya tapi sebenarnya inklusifitasnya sudah ada kok bukan dadakan datangnya nah yang ketiga itu penebusan bagi mereka yang dipandang rendah dan hina oleh dunia oke secara khusus Injil Lukas ini nanti akan menekankan tokoh wanita teman-teman tokoh wanita ini pertama-tama dibuka dengan peran sentral dari Bunda Maria dalam karya penebusan umat manusia ini nah nanti di sepanjang Injil Lukas teman-teman tuh bisa melihat tokoh-tokoh lainnya seperti Maria dan Marta itu juga termasuk tokoh yang diungkap dalam Injil Lukas kemudian nanti ada tokoh Joana juga teman-teman nah ini Katsu sisakan perjalanan buat teman-teman kalau mau mendalami tokoh-tokoh wanita terutama pendengar wanita yang setia di channel Katsu seperti Sis Yoviska Sis Yohana itu boleh memperdalam bagaimana sih teladan tokoh-tokoh wanita dalam Injil-Injil Lukas nanti kapan-kapan boleh tuh tulis di komentar video ini kita bisa bahas bareng nanti saudariku ya oke terima kasih untuk kehadiran teman-teman jangan lupa untuk terus mendukung Katsu dengan memberikan subscribe like dan membagikan video-video Katsu ke keluarga teman ataupun kenalan apabila kalian merasa terberkati dengan video-video Katsu ya jadi Katsu tuh masih perlu bantuan lah dari teman-teman juga untuk berkembang ya karena Katsu sendiri pernah ngetes video Katsu itu masih agak susah kalau di search masih nongolnya di bawah-bawah gitu karena memang ya tapi puji Tuhan sekarang sudah seribu karena dukungan teman-teman ya tapi maksud Katsu biar video Katsu lebih banyak orang dengar jadi lebih bermanfaat buat perkembangan kekatolikan di bumi tercinta Indonesia ini oke kita kembali ke proses diskusi sekarang maaf ini jadi mesti ada ini karena ada kesalahan teknis nah selamat malam Brother Naga apakah suara saya sekarang udah berkicau merdu-merdu di YouTube nya tadi kan info dari Brother nih aduh minta maaf banget Brother bikin telinga Brother jadi sakit tadi ya saya begitu sudah clear sudah clear bro sudah clear ya oke oke nggak tahu tapi tadi kenapa bisa tiba-tiba begitu ya sudah sangat bagus Katsu sudah bagus ya suaranya oke oke kita lanjut aja diskusi ya berarti ya lanjut lanjut mungkin juga tadi bisa aja kita jawab juga tadi yang di live chat tadi yang sebelumnya ditanya ya Katsu ya nanti kalau sendirinya kita misalnya menjawab gitu ya nggak apa-apa baru kita mulai lagi tapi sudah sangat keren lah maksudnya meskipun ada kendala tapi tetap dijalankan begitu oke jadi saya tanggapi dulu bagus sekali tadi penjabaran dari Katsu jadi Bapak Ibu Saudara Saudari teman-teman yang mendengarkan channel ini silahkan didukung ya channel Katsu Katolik ya dan channel kawan-kawan yang lain juga yang membuat kita lebih memahami lebih jauh tentang iman Katolik terutama nah kemudian seperti kita ketahui data-data juga yang kita miliki itu itu tidak hanya sekedar menebak-nebak tadi Katsu Katolik itu sudah menunjukkan sangat detail nah Bapak Ibu kalau kita membaca ya bagaimana data-data dari misalnya Bapak-Bapak Apostolik seperti Papias seperti Ignasis dari Antiohia seperti Polikarpus itu kita bisa menemukan penjelasan-penjelasan terutama dalam Fragmen Papias itu kita bisa menemukan ya tentang kisah-kisah atau siapa saja penulis Injil itu misalnya menceritakan tentang siapa mereka lalu ada ada kaitan mereka dengan para rasul seperti apa dan lain sebagainya nah secara khusus kalau Injil Lukas tadi kita juga sudah tahu ya dalam penjelasan Katsu Katolik bahwa Lukas itu kurang lebih menurut Bapak Apostolik bahwa beliau ini menulis dua kitab dalam perjanjian baru yaitu yang pertama Injil Lukas yang kedua kisah para rasul itu dibuktikan juga ketika di kisah para rasul 11 ayat 26 kalau tidak salah itu menceritakan bagaimana mereka sampai di Antiochia dan juga menceritakan bagaimana perjalanan rasul Paulus hingga kisah para rasul 28 ya nah Bapak Ibu saudara saudari ketika kita melihat struktur penulisan Injil Lukas tadi itu sudah sangat rapi nah bisa kita katakan bahwa kerapian itu juga itu menunjukkan siapa ya identitas Lukas ini ya dia sering disebut sebagai tabib ya atau bahasa sekarang itu bahasa kerennya dokter gitu lah ya jadi kita bisa melihat bahwa dia seorang tabib dan dia menulis dengan baik itu artinya juga bisa dikatakan bahwa ketika dia mewawancarai saksi hidup itu dia secara kronologi dia bertanya ya kita kalau melihat secara sederhana ya jadi dia bertanya itu berurut sehingga tadi Katsu mengatakan itu dia menceritakan sejak kelahiran bahkan sejak kedatangan malaikat Tuhan kepada Bunda Maria dan seterusnya dan seterusnya ya diceritakan bahkan nanti di usia 12 tahun juga diceritakan di usia selanjutnya juga nanti diceritakan kita bisa melihat ada ada struktur yang tersusun rapi ya ketika orang membaca itu merasakan bahwa ini saya membaca berurut gitu kira-kira nah ini juga menjadi bukti bagi kita ya ketika ada orang yang mengatakan oh punya kamu itu sudah dipalsukan sudah diganti sudah diubah dan lain-lain itu kita bisa menjawab dengan data-data yang kita miliki ini ya Bapak Ibu karena data-data yang kita miliki ini justru ada di abad pertama ya sementara polemik-polemik yang mengatakan ini palsu ini tidak benar dan salah itu kan dimulai dari sekitar abad ke-6 dan juga di abad ke-18 19 20 21 ya ketika muncul polemikus-polemikus baik itu dari dalam maupun dari luar gitu ya nah dari situlah kita tahu bahwa kita harus tetap berpegang teguh kepada data-data yang tertua ya karena kalau seandainya itu sudah dipalsukan misalnya pasti kita punya keterangan ya seperti misalnya kita tahu ada aliran-aliran seperti gnostik apa namanya kemudian Nestorian misalnya ya nah itu kita bisa bisa melihat dari data-data yang ada nah pertanyaannya kan kenapa data ya data yang ditemukan misalnya penemuan laut mati dan lain-lain kenapa kita tidak menemukan data yang misalnya ada ada perdebatan misalnya antara yang memegang yang benar atau yang asli dan palsu misalnya ya mereka saling membalas misalnya nah kalau kaum gnostik muncul di tahun 150 lalu mereka saling berbalas dengan Irenaeus dari Lyons itu membuktikan seandainya ada pemalsuan itu pasti ada kejadian seperti itu dan kita bisa temukan data-datanya meskipun tidak lengkap misalnya jadi ini juga meneguhkan kita ya terhadap tuduhan-tuduhan yang tidak benar dari orang lain ya saya kira itu dulu katsu halo katsu ya saya kira itu dulu ya terima kasih terima kasih bang Gia untuk tambahannya ya nah jadi memang kita harus melihat untuk membahas Injil ini kita harus memang pakai data primer ya gitu loh kenapa harus pakai data primer karena dari masa gereja awal itu sudah banyak sih sebenarnya timbul katakanlah aliran-aliran yang ingin menyelewengkan ajaran gereja katolik dan ini juga menegaskan kenapa nanti bapak-bapak apostolik dan bapak-bapak gereja itu memiliki peranan penting sebenarnya sejak masa gereja perdana karena sebagaimana sudah katsu sering ungkapkan itu yang terjadi pewartaan lisan melalui liturgi duluan teman-teman jadi kalau ketika terjadi proses penulisan kemudian katakanlah ini produk pertama dari gereja dari magisterium itu adalah perjanjian baru teman-teman justru nah ketika kita mau mengakui produk pertama kenapa kita tidak mau mengakui produk lainnya dari magisterium itu yang kadang bagi katsu menjadi pertanyaan gitu jadi disini kita harus melihat ya teman-teman bahwa ajaran gereja katolik itu selalu terangkai dan naif kalau dikatakan bahwa ada ajaran dari gereja katolik yang bertentangan dengan injil apalagi dikatakan bertentangan dengan injil lukas dengan injil matius dengan injil marcus itu sangat tidak logis dan sangat tidak masuk akal karena perjanjian baru sendiri itu sudah merupakan buah dari magisterium sesungguhnya kita lihat ya yang tulis itu ada yang rasul matius muridnya rasul petrus marcus sekarang muridnya rasul paulus nanti injil yang keempat rasul yang paling dikasih yesus nah ini mereka menjadi batu batu fondasi dasar dari gereja perdana kan sesungguhnya tokoh-tokoh ini petrus matius johanes paulus ini semua batu utama dan kita ingat ya secara khusus rasul petrus dan rasul johanes dalam peristiwa penting hidup yesus kan tiga yang dibawa petrus pimpinannya kemudian johanes kemudian saudara johanes yang namanya yakobus jadi tidak mungkin ketika mereka sudah membentuk satu tulisan dalam hal ini injil marcus injil matius kemudian nanti penerusnya mereka melawan sendiri itu tidak logis teman-teman ya karena kita tahu janji yesus asuransinya ada di roh kudus nah itu nanti kita akan bahas di minggu depan ini sedikit spoiler buat teman-teman tema kita di minggu depan besok malam tak ada besok malam ada juga tapi kalau sabtu saya kan polanya yang lebih ringan bang john kita lebih polanya yang komunikatif lah tidak yang terlalu saya memasukkan data-data terus justru nanti kalau sabtu saya mau polanya misalkan apa yang sudah pernah saya bahas ada yang tidak dipahami semacam Q&A boleh kalau tidak ada yang mau ditanyakan ya nanti kita angkat tema-tema ringan lah dalam minggu ini apa soalnya ini bertempatan saya pribadi sudah ada Pak Paulus Purnwono itu minta saya penjelasan mengenai Trinitas itu nanti saya akan jawab Pak Paulus ini dengan video kemudian ada Brother H juga memberikan saya pertanyaan dan satu lagi memberi saya tugas bahas katekismus Westminster malah ini katekismus bukan punyanya katolik sebenarnya cuman dia bilang coba kamu pelajari biar kamu pahami ya dari katsu pikir daripada katsu sendiri yang tahu ada baiknya pendengar katsu juga tahu nanti kita akan lihat bersama begitu masalah itu nah mungkin dari pendengar yang hadir ini masih ada yang mau ditanyakan tidak seputar Injil lukas tadi terakhir kita pertanyaan di ayat mengenai pedang ya kalau tidak salah ingat waktu di kamar kanal yang lalu di link yang lalu iya benar-benar silahkan mungkin ditanggapi lagi katsu jadi kalau ayat mengenai pedang ini mungkin saya tegaskan ulang ya karena ini tadi juga jadi ayat mengenai pedang ini itulah pentingnya pentingnya kita mengetahui yang namanya struktur kitab yang barusan katsu jelaskan tadi teman-teman nah kalau kita lihat kedudukan bab 22 ayat 36 ini ayat yang sering dipergunakan untuk mengatakan bahwa Yesus memerintahkan kita berpedang untuk berperang membawa pedang ini sebenarnya gagal paham dari kalangan tersebut karena kedudukan teks ini memang pada masa-masa Yesus akan memasuki sengsara wafat ya ini kita bisa lihat dari mulai ayat 34 itu sebenarnya Tuhan kita Yesus sudah menegur Petrus bahwa Santo Petrus ini nantinya akan menyangkal Tuhan Yesus tiga kali nah jadi memang disini Tuhan tiap sedia untuk peperangan tapi peperangan yang disini itu peperangan yang bersifat rohani kita ingat penjelasan dari Rasul Paulus di Efesus bab 6 ayat yang ke-17 dan seterusnya kalau kita baca dari awal malah itu kita harus pakai perlengkapan kayak benar-benar orang mau perang tapi maknanya semua alegoris perisai itu perisai iman ketopongnya keselamatan pedangnya pedang roh yaitu firman Allah nah dalam kaitan ini kalau mau diterjemahkan bahwa pada saat tersebut para murid mengalami gagal paham boleh tidak salah karena nanti Tuhan kita Yesus di ayat yang ke-37 pun menjelaskan bahwa pedang ini harus dimaknai secara alegoris karena sabda-sabda Yesus di atas itu akan menggenapi nas dalam kitab suci jadi maknanya alegoris teman-teman ia akan terhitung diantara pemberontak pemberontak sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi kata mereka jadi para murid para rasul saat itu menjawab Tuhan ini dua pedang di sini kita bisa melihat pemahaman para rasul dan para murid pada saat itu pedang yang mereka pahami itu juga secara letterlock dalam arti fisik kayak tentara pegang pedang untuk berperang secara fisik tapi di sini kita dapat lihat jawaban dari Tuhan sudah cukup Tuhan Yesus tidak mau memperdebatkan masalah pemahaman para rasul akan tetapi ketika nanti kita ingat peristiwa dimana rasul Petrus memotong telinga dari Malkus disitu menjadi jelas bahwa para rasul dan murid pun salah memaknai kata-kata Yesus sendiri karena nanti Yesus juga membantah ketika Santo Petrus memotong telinga dari Malkus begitu itu Yesus boleh sambung lagi telinga itu abang yang tidak pulang-pulang salve ya Pak John gimana iyalah maksudnya kan Petrus ya potong telinga siapa itu yang jatuh itu lalu Yesus ambil lagi telinga itu boleh sambung lagi Markus ya iya memang begitu kejadiannya Malkus pakai L Pak Malkus iya boleh normal lagi abang yang tidak pulang-pulang iya pasti bisa lah kalau Tuhan kita yang melakukan pasti bisa dia akan berkuasa atas segala kuasa di atas langit dan di atas bumi baginya tidak ada yang mustahil begitu gimana nih abang yang tak pulang-pulang ada tanggapan kah ini maaf jadi masih pindah kamar nih kita abang yang gak pulang bro bro Karsu salve 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 untuk kita semua bro kita lagi bahas Santo Lukas tadi ya bro gimana kita lagi bahas Santo Lukas ya bro ya mau tanya boleh gak bro iya memang kita lagi halo bro Injil Lukas bukan Injil Santo Lukas atau Injil Lukas bro Injil Lukas Injil Lukas Injil Lukas Injil Lukas Oh Injil Lukas Injil Lukas Oke lanjut bro kalau mau tanya bro si Lukas Lukas itu hidupnya sejaman dengan Yesus enggak bro Tidak jelas tidak kalau dikatakan sejaman jelas tidak karena dia tuh muridnya dari Rasul Paulus Oh gitu ya bro kita lihat ya tenggang waktunya pertobatan Saulus menjadi Saulus pun itu kan terjadi nanti setelah kenaikan Yesus ke surga ya kan berarti dia menulis narasumbernya kebanyakan dari mana ya bro ya kalau boleh tahu bro ya dari Paulus kalau kalau tentang kehidupan Yesus sumber penulisan ini kita kita merujuk pada teori-teori yang disetujui dari Magisterium bahwa kedua Injil Markus dan Lukas itu dipercaya ini memang diakui Magisterium dan diakui tradisi mereka sumber penulisan dasarnya tetap dari Injil Matius Injil yang paling pertama jadi dari tahun 50 Masihi itu begitu dia mempergunakan makanya dikatakan istilahnya kan sinoptik itu berarti satu pandangan karena Injil Matius ini dijadikan sumber oleh dua penulis yang lainnya dalam hal ini Markus dan Lukas gitu gitu nanti yang Injil keempat emang agak lain ya Injil Yohanes emang polanya agak lain dengan yang tiga ini strukturnya gitu apakah ini bro mau tanya bro Lukas sempat ketemu gak sama Bunda Maria bro apa dapat sumber juga dari Bunda Maria cerita-cerita tentang Yesus kalau tidak ada catatan dalam tradisi beberapa gereja ataupun sejarah luar yang membawa bahwa Lukas pernah ketemu Bunda Maria itu tidak pernah ada catatannya jadi saya tidak tidak bisa menjawab karena dari bukti tradisi sama ini yang sejauh yang saya baca tidak ada yang mengaitkan mereka langsung dan kalau merujuk dengan ya tapi saya tidak mau masuk ke substansi situ karena kita juga gak tahu secara pasti kalau tidak ada tulisannya maksud saya paling enggak kan biasanya kita melacak pertama itu dari catatan para Bapak Apostolik nah ini tidak ada catatan ya brother jadi saya tidak bisa menyimpulkan apapun masalah dia kenal dengan Bunda Maria apa tidak saya juga tidak berkomentar karena dari catatan tradisi gereja barat tidak ada yang mencatat hal itu begitu brother oke oke lanjut bro lanjut ya oke makasih ya Bang Toyib untuk pertanyaannya begitu sebentar ya sebentar ya kita akan coba lihat yang lainnya nah jadi kemunculan mereka pertama itu ada di kisah para rasul bab 16 sebenarnya kemunculannya si Lucas nih kalau mau ini kan saya mumpung saya masih ngangkat masih tampil kan di layar nah Paulus aja tuh mulai menjalani misi tuh nanti di 16 bab 8 ini kan kita lihat tuh ini perjalanan pertama Paulus boleh dibilang ini kita kan tahu rasul Paulus tuh ada tiga kali perjalanan ya nah ini yang perjalanan pertama nih rutanya nanti kalau ada teman-teman yang mau bikin jadiin monolog bagus loh mungkin Lucas nih murid dari itu ya dari Paulus memang murid dari rasul Paulus memang murid dari rasul Paulus saya rasa data-data dia daripada itu Paulus nih kalau mau buktinya bahwa dia ini kan nanti mulai ini ya nah nanti disini tuh disini disapa kan dia oleh rasul Paulus mana tadi nih salam kepadamu dari Tabib Lukas tuh dari teks inilah kita tahu bahwa dia itu dokter atau dalam bahasa modern tak ya dalam bahasa modern dokter dalam bahasa sono tabib tabib nih kalau mau ayatnya tuh jadi inget ya sekali-kali sekali lagi temen-temen ini katsu udah bahas-bahas kayak gini temen-temen ikuti dengan membaca agar temen-temen bisa lebih hebat dari katsu mana tahu nanti suatu saat katsu yang mendengarkan temen-temen kan boleh juga kita tukar-tukar tuh pendapat begitu ya ada lagi yang ingin ditanyakan atau ditambahkan mungkin dari Bang Gia atau Bang John atau ada yang ini saya udah kasih link belum ya belum ya yang di baru ini ya ini kalau ada yang mau gabung saya kasih link ya sorry sorry jadi lupa ngasih link gara-gara tadi buru-buru nih kita pin dulu ya boleh saya komentari katsu boleh boleh halo silahkan silahkan ya terkait terkait dengan dengan kata ya terkait dengan kata pedang tadi eh tadi katsu juga sudah menyinggung ya Ephesus 6 ayat 17 sampai 18 eh itu bahkan seringkali dilukiskan ya seperti seorang prajurit Romawi yang memakai ketopong kemudian eh coba dibuka katsu Ephesus 6 ayat 17 6 ayat 17 mulai 14 kali kalau yang ini ya mulai dari 14 ya mulai suruh pakai baju sirahnya ya oke nah disitu eh kalau kita lihat gambar Bapak Ibu coba aja nanti deh dibuka di Google nanti lukisan lukisannya itu ya seperti tentara gitu maksudnya seperti tentara yang mau berperang gitu ya nah tapi kan eh seperti yang katsu ceritakan bahwa itu eh ada yang di artikan secara literal ada yang diartikan eh dalam arti eh tidak sebenarnya atau itu bisa dikatakan adalah sebagai sebuah kiasan atau sebagai sebuah penggambaran gitu ya jadi eh tidak mudah memang ya untuk mengerti tentang ini ya bahkan ya katsu yang sudah belajar melalang buana kemana-mana mungkin ya eh tidak pernah menganggap diri bahwa saya ini adalah ahli tafsirnya enggak kita harus berpegang kepada magisterium itu itu penting sekali eh kenapa penting magisterium karena eh dalam menyampaikan atau dalam menafsirkan sesuatu memang kita harus tahu misalnya latar belakangnya apa eh kemudian eh ucapan itu sebenarnya mau mengatakan apa gitu ya jadi enggak sembarangan gitu eh tadi saya sudah menyinggung juga ya meskipun di tadi di live yang sebelumnya ya Bapak Ibu ya di kehidupan sehari-hari kita aja setiap orang itu punya bidangnya masing-masing loh ada guru matematika ada dosen sejarah ada eh jurusan hukum ada jurusan biologi ada jurusan fisika nah akan menjadi aneh kalau ada jurusannya fisika itu mencoba menjelaskan kepada saya tentang kitab suci sorry itu enggak mumpuni itu lalu eh ada orang yang sama sekali dia tidak imani juga itu lalu dia mencoba bercerita kepada saya lalu dia menggurui saya bagi saya itu tidak 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 sesuai dengan kapasitasnya berbeda misalnya katsu katolik menjelaskan kepada saya nah saya pasti akan mau mendengar karena apa setidaknya dia itu pernah mendengar bagaimana caranya gitu ya menafsirkan itu dan sudah mengenyam lah pendidikan di bagian itu misalnya nah maka dari itu jika di dunia sekular saja kita itu kalau mau mendengarkan sesuatu kita harus tahu ini ilmunya di bidang apa ya orang ini ya nggak mungkin kecuali di TV tertentu ya kalau misalnya di TV diundang misalnya ahli misalnya saat ini kan tukang kayu yang sudah menjadi presiden kan saat ini sedang jalan-jalan di Rusia dan Ukraina lalu yang diundang kan nggak mungkin yang bidangnya bidang ekonomi nggak pasti yang dipanggil adalah misalnya adalah peneliti kemiliteran misalnya lalu peneliti atau yang mumpuni di bidang perdamaian itu yang pasti diundang untuk berbicara nggak mungkin diundang sarjana ekonomi misalnya bisa saja tetapi dalam konteks yang dilihat kan ini bahas perang loh bukan bahas ekonomi kecuali di kombinasi apa dampak ekonomi ketika ada perang nah misalnya begitu ya nah itu beda berarti kan harus ada dua orang yang memegang bidang kemiliteran dan juga bidang ekonomi terkait dengan itu saya mau mengatakan bahwa hal-hal semacam ini juga jangan sembarangan kita mendengarkan orang apalagi nggak ada nggak ada basicnya di situ nggak ada mumpuninya di situ tetapi sembarangan ngomong misalnya nah itu yang mau saya katakan nah seperti yang ditunjukkan tadi kata pedang lah kata kata disitu ada baju zirah kemudian disitu ada ketopong itu ya ada pedang gitu ya ya jangan diartikan saya lurus-lurus lah gitu kan jadi harus kembali kepada magisterium kalau tidak maka akan jika ada lima orang kepala saya ada lima kepala tafsiran gitu ya kalau ada seribu berarti ada seribu nah itu celakanya begitu apalagi yang menafsirkan lulusannya misalnya bukan lulusan dari kitab suci juga bidangnya tidak membahas mengenai tafsir tetapi orang sembarangan ngomong gitu ya nah itu ya maka dari itu teman-teman di channel saya juga saya mengatakan kitab suci itu ada sastra-sastranya jadi untuk memahaminya itu bukan hanya sekolah empat tahun saya aja yang sekolah empat tahun di bidang itu saya tidak pernah mengangkat diri sebagai teolog atau sebagai apologet yang sudah melalang buana dan sudah menguasai semua gitu ya enggak pernah saya mengklaim diri seperti itu tapi yang terpenting adalah kembali tadi sampaikan apa yang diajarkan magisterium gereja kalau tidak akan terjadi ngaur gitu ya menafsirkannya akan keliru dan tidak seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau oleh yang menyampaikan pesan itu gitu ya itu dari konteks saya ya jadi perlu dipahami bahwa kalau dalam dunia dunia sekular saja kita bisa melihat bahwa setiap orang punya bidangnya masing-masing maka di dunia yang lain pun seperti itu sehingga kita akan merasa heran kalau ada orang di dunia ya entah di dunia sekular di dunia keagamaan gitu ya itu seolah-olah dia menguasai semua hal nah enggak mungkin semua orang itu dia punya apa namanya kemampuannya masing-masing di bidangnya begitu dulu ya silahkan katsu terima kasih apakah katsu sudah kembali ke live ini silahkan katsu dilanjutkan dulu atau ada kawan-kawan yang berbicara silahkan ya mungkin Pak Bang John dulu ya saya sambung itu tadi sambung Bang John ada yang boleh tambahkan Bang saya sambung Bang Jia tadi ya mengenai itu tadi katolikan pada dasarnya katolik ini kan rendah hati ya contohnya lah itu imam-imam kita dia tak mau walaupun dia pendidikan dia sampai belasan tahun dia tak mau tunjulkan bahwa saya ini orang hebat sebab kuncinya itu kan dari imannya rendah hati sebab semesti apa bagaimana Yesus rendah hati demikian juga para muridnya beda dengan beda dengan yang lain yang lain yang lain ini kan asalnya sejak tahu sedikit baca Alkitab dia sudah songeng itu sudah kuasa dia cakap saya ini orang Alkitab kuasa Alkitab tapi kalau kita katolik ini memang pada dasarnya macam itu pendah hati walaupun kita tahu semuanya tapi kita tak mau tunjulkan diri itu maksudnya ya iya iya bang itu aja oke oke jadi teman-teman kenapa kita penting mengetahui struktur teks juga jadi begini kalau kita bicara bahwa kitab suci ini kan sebuah karya sastra ya teman-teman dan gaya sastra yang dipergunakan pada masa modern ini itu sudah jarang dipergunakan boleh dikatakan gaya penulisan yang dipergunakan oleh penulis kitab suci itu katakanlah sudah tidak terlalu populer di abad ke-21 ini nah kenapa kita itu jadi mesti pulang mesti belajar itu satu kemudian kalau kita sudah belajar pun mengenai tafsiran itu ada sembilan metode besar sembilan aliran besar teman-teman jadi bayangin ya kalau katsu pakai yang namanya metode kritik historis nanti bang gaya pakai metode kritik teks ntar mas toyip pakai metode struktur kitab terus bang john pakai metode kritik kritik historis teknologis aja itu nanti masih bisa dipecah dua cabang lagi soalnya kritik historis yang ngelihat ke konteks budaya ntar bang john kita berempat semua ahli katakanlah begitu ya tapi kita metodenya beda masalahnya itu ntar hasilnya kan bisa beda tafsirnya karena yang satu pakai teks yang satu pakai gaya bahasa dari gaya bahasa puitisnya yang satu pakai konteks budaya yang satu pakai historis lebih melihat dia ke tradisi perjanjian lama kalau yang tadi satu ke budaya budaya Yahudi di masa gereja perdana udah tuh empat aliran ntar kan pendapat bisa saja terjadi selisih pendapat kalau tidak ada magisterium teman-teman perhatikan bahayanya nanti katsu bikin gereja katsu bang gea bikin gereja plester bang john bikin gereja john ntar bang toyip bikin gereja nggak pulang-pulang karena kalau secara ilmu tafsir benar semua kalau bicara ilmu tafsir semua benar karena mereka belajar teks teks kritik masing-masing yang tadi satu saya udah bilang saya lihat dalam kaitan dengan perjanjian lama saya benar bang gea dari kritik literernya cara penulisan tata bahasa itu dari grammar-nya segala benar juga ntar kalau yang abang nggak pulang-pulang ini memang pakai dari gaya puisinya benar juga bang john pakai gaya adat isti adat Yahudi benar juga tapi kalau nggak ada magisterium bagaimana menetralkan pandangan yang berbeda ini dipertemukannya pertanyaan saya kalau nggak tadi kan radikalnya saya udah bilang masing-masing bikin gereja saya gereja katsu bang gea bikin gereja plester bang toyip gereja nggak pulang-pulang bang john bikin gereja bejon namanya cara tafsirnya ngikutin cara tafsir kita masing-masing kalau ditanya sah kok kalau bener bener secara akal budi bener tapi secara spiritual belum tentu karena kitab suci jangan dilupakan dia itu buku iman bukan buku kayak studi kita studi matematika studi biologi bukan buku semacam itu nah ini udah kembali lagi nih apa mau bikin gereja juga bang bpc bang katsu mungkin saya salah atau diluruskan ya mungkin apa yang dibilang bang katsu ini bisa saya simpulkan ya kemungkinan kesimpulan saya bisa salah kalau salah dikoreksi bang berarti bapak-bapak apostoli bapak-bapak gereja dulu kemungkinan sudah mengantisipasi bakalan akan terjadi tafsiran-tafsiran masing-masing sesuai versinya sehingga perlu dibuatnya suatu panduan yaitu magisterium itu ya bang katsu ya atau disebut pagarnya gitu ya supaya tidak terjadi kesesatan gitu loh mungkin arahnya kesitu namanya kuasa mengajar magisterium itu ya bang katsu ya betul nggak bang katsu coba diluruskan ya apakah si tuarahnya gitu loh lanjut bang katsu kalau kita lihat dalam konteks zamannya saja bang katsu bahwa pada masa bapak-bapak apostolik itu sudah ada yang namanya si basilides dia nulis injil apokrif yang namanya injil filipus ya kalau nggak salah injil basilides atau yang thomas saya lupa nanti saya mesti cek datanya tapi maksud saya di masa gereja awal itu itu sudah ada yang saya pernah ungkapkan penulisan injil-injil apokrif itu sudah mulai dimulaikan itu ada yang berusaha menjelaskan masa yesus setelah 12 tahun sampai 30 tahun akhirnya jadi injil apokrif thomas saya udah pernah singgung jadi sudah terjadi bahkan bang toyip itulah kenapa dari awal bapak gereja bapak apostolik dan bapak gereja kita sudah langsung bakukan dikunci saya bilang istilah saya minggu kemarin sudah dikunci injil itu cuma ada empat matius marcus lukas yohanes di luar dari itu tidak ada bagi iya bang katsu maksudku magisterium itu kan kuasa mengajar ya ahlinya lah yang bisa menafsirkan kan ya kuasa gereja lah gitu loh sedangkan begitu saja masih terjadi ya bang katsu ya banyak penyesatan atau penafsiran apabila nggak ada magisterium itu diperjuangkan sama katoli apa yang terjadi kira-kira bang katsu ya mungkin katolik sudah sudah lebih banyak cabangnya barangkali ya kita lihat secara objektif saja ya kayak misalkan ya ini kita angkat data sejarah itu ntar akhirnya semua aliran heresi yang namanya arianisme itu yang mempertobatkan itu Agustinus dari Hippo mereka bertobat akhirnya dengan kuasa mengajar gereja kalau ditanya buktinya ditanya peranannya mereka bertobat kok di bawah magisterium nanti akhirnya arianisme itu ada datanya Nestorian juga ya kalau si Nestoriusnya sih tidak memang tapi pengikutnya yang lain yang sudah terpapar akhirnya bisa diperjuangkan oleh gereja katolik melalui magisteriumnya untuk bertobat kayak kalau Arius Ariusnya sendiri sih sudah tidak ya terus serang sudah tidak selamat gitu tapi pengikutnya yang lain bertobat akhirnya begitu bagaimana Bang BPC ada tambahan selamat balam untuk yang baru nongol nih Bang Galileo bagaimana Bang BPC tanggapan apa ya aku baru datang lagi soalnya tadi ada gangguan sedikit udah sampai mana tadi membahasannya Bang Brokatsu jadi ini saya udah ngulang terus udah bahas ulang juga si masalah pedang nah sekarang kan kalau melihat dari proses sampai 3 Injil ini Bang setidaknya kita bisa mengatakan bahwa perjanjian baru kitab susi khususnya perjanjian baru katakanlah itu produk dari magisterium itu benar itu saya setuju kalau dibilang demikian bukan kita terlalu arogan bukan membesar-besarkan ya karena kita lihat penulis-penulisnya kan Bang Rasul Matius muridnya Rasul Petrus muridnya Rasul Paulus nanti Rasul yang paling dikasihi minggu depan ini kan siapa? magisterium bukan mereka? magisterium kan? iya itu copycat-nya Tuhan Yesus lah ajarnya Tuhan Yesus kan kurang lebih begitu ya Bang Gacu iya paling tidak iman kita itu kan harus mendekati lah dengan imannya para rasul karena kan kita imannya iman kesaksian mereka kan gitu beda dikit aja udah beda dikit aja ya sudah melenceng dong udah bukan ajarannya para rasul lagi kan gitu nah tafsir pun sebisa mungkin se mendekat mungkin dengan tafsirnya para rasul kan gitu mungkin kalau Brother BPC ingat bahkan dalam konteks misteri iman kita yang terbesar ala Trinitas beda satu kata saja udah langsung bidat kan saya udah pernah jelaskan nah itu dia makanya nah itulah kenapa kita harus ada yang namanya magisterium teman-teman kalau teman-teman mau data itu paling tidak ada sekitar kemarin sih ngobrol-ngobrol 10 tokoh kalau tidak salah cuman karena mau menjelaskan ala Trinitas mereka tersesat iya apalagi menggunakan analogi-analogi yang paling disederhanakan gitu iya paling sering kan kalau udah bahas itu antara batu-bata genteng sama apa itu misalnya nih ya analogi Tritunggal batu-bata genteng tanah liat nah kayak gitu itu udah salah apakah itu merepresentasikan Tritunggal enggak juga gitu loh kan enggak ada analogi yang sempurna karena itu udah 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 apa ya istilahnya udah di udah di luar batas kemampuan kita untuk menalar kurang lebih begitu lah ya iya sebenarnya harus dipahami demikian begitu jadi kita jangan lupa ya yang namanya iman itu kan jawaban manusia atas pewahyuan diri Allah jadi ada dua unsur harus kita ingat ini tidak bertentangan dengan ajaran Injil Lukas sendiri kan dimana dia pewahyuan diri Allah ditekankan dalam diri pribadi siapa kita ingat Tuhan kita Yesus Kristus yang dikandung oleh Bunda Maria nah kita bisa menjawab pewahyuan itu sejauh kita mengenal Yesus Kristus berarti jangan pernah dilupakan dalam konteks Injil Lukas ini jadi kalau kita tidak pernah melakukan daya upaya untuk mengenal pewahyuan diri Allah yang diwartakan oleh Injil Lukas yang namanya Yesus Kristus dikandung dari roh kudus oleh perawan Maria termasuk tidak mau mengakui perawan Marianya patut dipertanyakan kekonsistenan imannya karena di Injil itu dicatat loh Bang Bunda Maria itu dicatat loh di Injil Lukas bukan ditambahkan bukan maksud saya ditambahkan ini bukan dipaksain ada begitu oleh gereja katolik bukan kan itu memang sudah ada bentar Bang itu nanti dulu ini ada kaitan nanti aku mau tanyakan berikutnya lanjut lanjut dulu nah jadi kita mesti itu makanya kita mesti melihatlah jadi ya kalau saya sih orangnya kan damai-damai ya nanti tunggu short saya ajalah ya saya udah ada siapin siapa yang mendirikan gerejamu coba jawab pertanyaan yang sederhana ini tapi dengan jujur karena kalau mengacu itu pada Injil-Injil yang sudah katsu bahas Matius lah Markus lah Lukas lah itu gereja yang didirikan Yesus Kristus adanya satu Bang saya belum pernah nemuin teks di ketiga Injil ini yang menyatakan gereja yang didirikan Yesus Kristus lebih dari satu apa Bang BPC pernah ketemu gitu mungkin saya yang salah baca gitu ketinggalan gitu ya masing-masing aku punya duplikat kuncinya gitu ya balik lagi kunci enggak karena kita baru merayakan di minggu ini Hari Raya Tahta Santo Petrus jangan salah 29 nah jadi itu tema yang sesuai masa liturgi juga kok nggak gitu ah ini Brokatsu kalau dari yang sepengetahuan Brokatsu sendiri ya untuk penulisan Injil Lukas ini tuh dimana kira-kira ada jejaknya enggak dari tradisi ritus latin begitu oh sebentar ya di kotak apa gitu kayaknya kemarin saya udah dapat kalau itu cuman enggak saya masukin sebentar kayak misalkan nah itu tradisi kita tradisi timur kan di Patmos gitu kan oke lah itu kekayaan informasi saja tapi nah ini saya mau tahu kalau yang Lukas ini ditulisnya dimana saya tidak berani menjawab ini kepastian besar atau bagaimana ya tapi kalau melihat dari pola penulisannya kemungkinan besar ditulisnya juga di Roma karena kita ingat ya kesaksian dari kisah para rasul sendiri di bagian akhir Santo Lukas ini menemani menemani Santo Paulus ketika menjadi tahanan rumah dan mulai menulis mereka disitu menjawab silahkan Brok nah nanti gimana oke nah ini kebetulan gini kan biasanya kadang-kadang antara tradisi kita yang latin dengan yang timur itu ada perbedaan informasi kan nah ini menarik coba bisa dibantu diangkat Bro sebentar sebentar ini tunggu sebentar ada yang udah biar tambah panas oke ini saya ambil dari catatan sinaksarion ya teman-teman sekalian yang menyaksikan sinaksarion ini tuh kayak istilahnya tuh apa ya kompilasi lah kisah-kisah dari para rasul gitu nah ini di chapternya Lukas tepatnya di halaman berapa nih 247 lah ya disini dikatakan setibanya di Roma sekali lagi JS tuh jana suci ya kalau bagi kita tuh Santo atau Santa lah gitu jana suci Lukas tetap berada di sisi rasul Paulus bersama Markus Aristarkus dan beberapa orang lainnya dalam rombongan rasul mengabarkan kristus di ibu kota dunia purba tersebut ini dibuktikan dalam surat rasulia rasul Paulus kepada filemon di Roma sang suci Lukas menuliskan injilnya dalam buku kisah tentang para rasul di dalam injil dia menjelaskan kisah hidupnya Tuhan kita Yesus Kristus selama di bumi tidak saja hanya berdasarkan kepada apa yang dia lihat tetapi juga memperhitungkan semua yang telah diterima oleh mereka yang sejak mulanya menjadi saksi mata dan melayani sang firman jadi memang Lukas 1 ini benar-benar ya ada kata-kata dengan saksama begitu kan ya nah sang suci Paulus membimbingnya dan dalam karya tersebut dan selanjutnya menyetujui injil yang ditulis oleh jana suci Lukas artinya memang ada semacam ini ya bimbingan kurang lebih begitu dari rasul Paulus begitu ya juga dengan cara yang sama buku tentang kisah para rasul lainnya ditulisnya dan sebagaimana tradisi gereja memberitakan bahwa penulisan itu di atas perintah rasul Paulus nah dalam hal ini berarti memang terbukti ya bahwa penulisan injil Lukas ini sendiri berada di Roma kurang lebih begitu ya ya karena itu nanti mengacu pada perjalanannya Santo Paulus yang nanti terus jadi penjara ya makanya saya bilang itu nggak berbeda kok sama keterangan dari dari tradisi barat itu nggak bertentangan sama jadi menurut cuman beda istilah disini santo disana janda suci lah itu ya ya terminologi lah ya terminologi saja kan itu tidak ini ya thank you oke oke gimana Brother Aldo ada tanggapan kah Brother Aldo Brother Aldo apakah ada tanggapan oh ya oke nah jadi nih wah tumben nih sahabat kita pada malam hari ini sahabat kita agak kalem kuasa mengajar magistrium hanya bisa divalidasi oleh Paulus kuasa mengajar para rasul ya kalau ini benar pasti dan ingat ya yang bukan Pawa tapi ya harap diingat itu Paulus ya harap dilengkapi A nya diganti yang terakhir sama Paulus ya itu aja saya minta tolong diganti A nya sama S nah tapi ini karena diangkat begini menjadi kesempatan bagi Katsu untuk menegaskan jadi memang yang dimaksud magistrium itu pemegang jabatan Paulus pertama-tama dalam kuasa mengajarnya kemudian dia menjadi nanti menjadi kuat kalau itu kemudian diputuskan bersama dengan kolegium episkopalnya dalam konsili ini berarti dia sudah mulai tercerahkan sudah mulai terselamat Mr. George ini mantap ini deograsias ini harus kita dengarkan ini suaranya Aldo nih ya haruslah nanti nanti dia mungkin masih ada sesuatu dan lain hal kita ngobrol-ngobrol sampai sejenak apa-apa ya jadi ada lagi katsu saya ada semacam apa ya quotes dari Facebook dan agak kurang ajar sih kalau menurut saya mau ditanggapi nggak ini ada terkait dengan Injil Lukas juga sih kalau mau saya angkat tapi kalau nggak ya angkat aja ya Rappopo nanti kan ada Aldo segala kita olah bareng-bareng oke ini saya dapat dari grup Fox Veritas ya ada yang posting semacam ini sebentar saya angkat dulu besok sambil dilanjut dulu nanti ini kalau udah kabarin emang tapi memang grup yang satu isi itu kayaknya isinya orangnya kok kenapa sering menyerang ke katolikan ya saya juga bingung gitu ya nah itu juga lah saya bingung bener-bener itu memang kan grup-grup katolikan cuman ada yang non-katoliknya disitu dan seringkali yang non-katolik ini apa ya bikin gara-gara lah gitu nah sebentar ya ini dia begitulah ya oh iya Mr. George saya sangat rindu untuk berdiskusi sama kamu lah udah berapa kali saya undang kamu naik aduh kalau perlu nanti kursi kehormatan gitu gitu aduh saya kangen kangen diskusi sama kamu naik lah gak apa-apa ayo sini sini itu kan udah ada linknya gak apa-apa gabung lah apakah Tuhan Yesus sejorok ditulis loh kasar busa tuh toksik banget ini kata-katanya tapi oke mungkin saat makan emang apa yang ditulis is aduh silakan si latihannya pada cuman latihannya ini loh cuman ini mungkin kaitan mencuci tangan ya hahaha iya silakan Brother Aldo kalau mau sapu iya bapak iya kaitannya mencuci tangan ini salve semuanya bang katsu bang berbagi pastor DGS mas ofisial pester pak John Damian juga mas toy dari mana aja nih dari mana aja dari pester iya saya langsung keluarin suara aja bang bang katsu nanti di dinilai pacaran lagi sama pester kita aduh lanjut 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 iya lanjut lanjut pembahasan malam ini sungguh sangat ini ya fundamental kenapa karena yang kita bahas malam hari ini adalah injil salah satu bagian dari injil sinoptik sebagaimana yang katsu katolik sudah paparkan kepada kita nah saya belum mau masuk dulu ke apa yang ditampilkan oleh bang berbagi tadi karena itu jujur termasuk hal yang remet teme jadi sesuatu yang akademik tentu harus ditanggapi dengan yang sifatnya akademik itu kan prinsip intelektualitas kan seperti itu nah nah kan bahkan kan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita Sang Mesias juga setuju dengan prinsip demikian percumalah kita mengamburkan mutiara ke titik-titik nah jadi apa ya jadi biarkanlah dia tetap tinggal sebagai satu entitas yang tak cocok kita berikan mutiara yang saya lihat tadi ini sebelum saya mau masuk dulu ke pembahasan yang akan saya coba angkat bukan lengkap ya karena apa yang sudah dipaparkan yang sudah dibahas ini sudah begitu lengkap nah yang saya lihat tadi dia mengandaikan suatu kisah atau perikop yang ditulis Injil Lukas soal tradisi pembasuan tangan itu sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh pendidikannya si Santo Lukas sebagai penulis Injil kan apalagi dia tulis satu kata disitu apakah itu adalah hasil dari pendidikannya si Lukas ets jangan anda salah bos justru penulis Injil Lukas lebih akademik dan lebih apa sifatnya lebih ilmiah daripada cara berpikir anda yang bengkok itu mengapa teologi riset yang sekarang bukan teologi riset prinsip riset prinsip observatif atau penelitian ilmiah yang sekarang dipraktikan oleh ilmu-ilmu sekuler khususnya dalam ilmu saintifik ya jauh sebelum ilmu ilmu fisika dan ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu positif itu melakukan yang namanya riset di jaman modern ini prinsip-prinsip yang demikian justru sudah ada di dalam Injil Lukas dan itu diceritakan sendiri oleh penulis Injil Lukas dimana buktinya bisa Bang Katsu perlihatan kepada kita Injil Lukas ya pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 Injil Lukas pertama oh Lukas pembukaan ya ini sudah tampil di saya ini masih nah ini oke mau baca ayat berapanya nanti sekarang mari kita kekecilan buat anda iya oh iya dari ayat 3 sampai 4 aja deh karena itu setelah aku halo apakah suara saya mas bisa bisa makanya langsung saya baca oh iya sorry sorry karena itu karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari untuk membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar silakan brother ya terima kasih bang son nah ingat yang dituliskan oleh penulis Injil Lukas disitu apa proses dimana Injil ini ditulis yang mana dari ayat yang dibacakan oleh bang katsu tadi dua ayat dalam Injil Lukas ini ayat 3 sampai ayat 4 itu menegaskan bahwa proses pembuatan Injil Lukas ini dihasilkan melalui yang namanya proses apa observasi bukan hanya asumsi doang atau hanya berspekulasi saja penulis Injil Lukas itu dia melakukan yang namanya riset yakni dengan apa dengan menyelidiki dengan seksama serta apa mengambil keputusan dan juga apa yang paling penting disitu dia menegaskan bahwa hasil prosesnya ini sungguh-sungguh bersifat benar bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar berarti ada aspek apa disitu empirisme segala panca indra aktif saat merumuskan yang namanya Injil Lukas ini yang mana semakin menegaskan aspek keilmiahan dari Injil ini atau kata lainnya Injil ini bukanlah satu dongeng tetapi sesuatu yang sungguh-sungguh dihasilkan oleh yang namanya riset dari seorang penulis Injil Lukas yang mana menurut tradisi dia adalah seorang tabib dan kita tahu orang-orang yang bergerak di bidang medis itu adalah orang-orang yang serius orang-orang yang berjiwa akademik nah jadi apa yang kita bisa jawab dengan tuduhan murahan yang ditampilkan tadi ternyata hasil hasil dari pendidikan yang buruk dan gagal adalah ocehannya bukan Injil Lukas yang suci ini justru kalau dipikirkan secara reme teme juga secara timbal balik penulis Injil Lukas yang lebih berhak malah mengatakan bahwa mulutmu dan ocehanmu itulah yang merupakan hasil dari pendidikan yang anda terima yang mana anda gagal disitu atau dengan kata lainnya mereka yang selalu menjadikan bahan ocehan atau bahan olok-olok suatu karya-karya yang di hasilkan oleh gereja katolik salah satunya Injil Lukas ini mereka lah yang disebut sebagai produk gagal sebenarnya itu tanggapan pertama jadi bukan soal Injil ini Injil suci atau soal kesakralannya bukan itu saja tetapi aspek keilmihan lo dari Injil Lukas ini yang merupakan salah satu bagian dari yang namanya Injil Sinoptik itu pertama yang menarik dari Injil ini yang mana yang kita bahas pada malam hari ini yang justru di olok-olok oleh mereka di luar kita saya berharap bahwa orang yang mengolok-olok itu bukan bagian dari kekristenan sungguh celaka kalau dia bagian dari kristenan meskipun tergolong sebagai anggota salah satu sekte meskipun sekte tetapi ingat ketika anda menghina Injil disitulah anda menghina prinsip yang diwariskan Luther ke seluruh denominasi protestan entah mainstream atau sektarian kan percaya yang namanya sholah skriptura skriptura seandainya orang yang mengatakan bahwa Injil Lukas ini bersifat sesuatu yang murahan atau gagal disitulah dia menghina prinsip kebenaran yang dianut oleh keseluruhan denominasi non-katolik nah ketika membahas Injil Lukas oke saya pindah ke pembahasan yang yang lain lah yang selanjutnya nah tadi kita sudah melihat ciri akademik atau keilmian dari Injil yang satu ini Injil Lukas nah tetapi ada salah satu bagian yang membuat saya merenung abang-abangku sekalian di dalam room ini dan juga bapak ibu atau penonton setiakatsu katolik channel ayat apakah itu yang ada di Injil Lukas kalau tidak kesalah Injil Lukas pasal satu ayat empat puluh lapan bangkatsu nah sebagai keterangan di awal ayat itu jika kita pikirkan lebih dalam tanpa kita belajar tafsir pun bukan hanya orang yang ahli di bidang hermeneutika yang bisa memahami secara lebih dalam orang yang tulus pun orang yang tidak mengedalami Injil secara secara ekspertnya secara sekolar jika membaca ayat itu Injil Lukas 1 ayat 48 akan sadar bahwa sesungguhnya kelompok mana atau kaum mana atau bangsa mana atau keturunan mana yang bisa memenuhi Injil ini seruan di dalam Injil itu di ayat 48 nah bapak ibu saudara-saudara ku terkasih di depan kita sudah ada ayat yang dimaksud jadi Injil Lukas pasal 1 ayat 48 yang merupakan nyanyian Bunda Maria atau istilah gerejanya apa bangkatsu manjifikat ya manjifikatnya Bunda Maria ya manjifikat nyanyian pujian syukur nah nyanyian pujian syukur dari Bunda Maria nah saat menaikkan pujian syukur kepada Allah apa yang disuruhkan oleh Bunda Maria yakni ini sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya sesungguhnya ingat suatu kalimat yang diawali dengan kata sesungguhnya berarti harus bersifat real atau harus memiliki pemenuhannya loh finalitasnya atau realisasinya atau manifestasinya nah apa yang dikatakan oleh Bunda Maria yakni sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan sekali lagi ya segala keturunan loh akan menyebut aku berbahagia jadi dari manjifikatnya Bunda Maria ini semestinya segala keturunan harus bahkan akan menyebutnya berbahagia bahkan menurut penulisan asli dari Injil Lukas menurut bahasa aslinya lebih tepat untuk diterjemahkan sebenarnya bukan berbahagia loh tapi akan menyebut aku sebagai yang terberkati saya lupa istilah Yunaninya untuk itu tetapi dalam konteks penulisan bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai blessed yang diberkati atau terberkati terberkati kalau di Inggris nah maka mari kita berefleksi Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian yang ada di channel live malam hari ini mari kita berefleksi apakah segala keturunan manusia sudah bisa sanggup menyebut Bunda Maria itu terberkati belum bahkan apa yang terjadi belum bukan pujian yang terjadi bukan penghormatan yang terjadi malah yang terjadi apa penghinaan terhadap sang Teotokos ini oleh beberapa kaum termasuk mungkin orang yang menghina Injil Lukas tadi di awal termasuklah dari golongan yang menghina Bunda Maria padahal Injil sendiri mengharuskan keturunan manusia itu memuji Bunda Maria bukan berarti menyembah menggantikan posisi alat ritunggal dengan Bunda Maria bukan tetapi menurut seruan Injil Bunda Maria itu harus disebut sebagai yang terberkati bahkan dikatakan disitu segala keturunan nah sekarang kita kembali ke realitas nyata jika yang terjadi malah sebaliknya berarti hanya sebagian saja berarti hanya sekelompok segelintir kelompok saja yang dimaksudkan ini oleh Bunda Maria maka siapakah segala keturunan yang akan menyebutkan Bunda Maria ini tak lain dan tak bukan ialah gereja yang satu kudus katolik dan apostolik yang kita rayakan kelahirannya pada beberapa minggu yang lalu di hari Pentecostal ialah gereja katolik yang berpusat di Roma jadi segala keturunan yang dimaksudkan oleh Bunda Maria ini ini menurut masih analisa saya pribadi saya meyakini 100% dengan amin bahwa gereja katolik yang dimaksud oleh Sang Theotokos itu sendiri di ayat ini karena apa? gereja katolik yang sampai saat ini hingga saat ini satu-satunya gereja Kristen yang apostolik yang mempunyai yang namanya empat dogma Maria secara lengkap yang mana di dalam beberapa dogma tertentu itu tidak disetujui oleh beberapa kelompok Kristen yang lain dan bahkan di dogma yang keempat yang Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa itu sampai sekarang ditolak nah padahal dogma itulah bukti nah itu satu-satunya yang soalnya itu memang satu-satunya yang diumumnya nah dogma Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa itu itu setanggal dengan setanggalnya bukan setahun itu sama tanggalnya dengan perumusan konsilifatikan kedua di kali pertama nah jadi apa yang mau dibilang disini jika kenyataan membuktikan atau mengatakan bahwa hanya gereja katolik yang mengimani Bunda Maria itu secara lengkap yang mana dalam iman kita kita meyakini beliau yang tersuci ini itu dikandung tanpa noda dosa berarti Inci Lukas ayat 148 ini sungguh berbicara mengenai kita maka muncul pertanyaan selanjutnya jadi gereja mana yang paling alkitabia ialah sekali lagi gereja katolik karena kita adalah keturunan yang akan selamanya menyebut Bunda Maria sebagai yang terberkati mungkin itu dari saya Amin mohon maaf jika kepanjangan terima kasih Amin enggak enggak kepanjangan apakah suara saya bisa berkicau dengan merdu Bang BPC bagus bagus nah saya mau kasih tanggapan yang tadi ya 11 37 38 kan ya masalah cuci tangan kan itulah makanya saya bilang kalau baca jangan cuman berhenti ini itu penjelasan yang terada di ayat selanjutnya tetapi Tuhan berkata kepalanya kamu orang-orang varisi kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan ini kuncinya kalau mau paham ini ayat jadi memang ayat ini ditujukan untuk menegur orang-orang varisi sengaja Yesus ambil tindakan semacam itu karena orang varisi itu hanya mementingkan hal-hal yang bersifatnya lahiria tetapi tidak memperhatikan yang ada di kedalaman spiritual begitu loh itulah orang varisi kita ingat ya di bagian lainnya masalah makan juga dipermasalahkan itu adanya kalau tidak salah di Injil Matius kalau yang masalah makan pesan Yesus apa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan tetapi apa yang keluar dari mulut sama seperti dewasa ini ya kita makanya ketika membaca ayat kitab suci itu jangan ribut di tataran pengertian letterlock kalau berani masuklah ke dalam kekayaan spiritual dari teksnya contohnya tadi dari teks yang simple salam malaikat Gabriel berdirilah dogma itu kan hasil buah renungan spiritual dari para Bapak gereja kita dalam hal ini melalui pribadi paus masuk lebih dalam jangan cuma di tataran lahiriah begitu kalau tidak ya kita jadinya sama seperti orang varisi dan ahli taurat yang hanya bisa bergerak di tataran lahiriahnya saja nah kita baca nih ya lanjutannya teguran apalagi yang diberikan ini karena jelas ya Yesus membahas antara bagian luar dengan bagian dalam bagian luar itu yang tadi saya bilang penampilan lahiriah kita kalau tampil depan orang iya baik tapi begitu pulang ke rumah kita pemai tua tampil yang keras-keras kalau bahasa orang menado begitu dia backing salah giliran kita tampil di depan jemaat kita kotbah bagus-bagus begitu pulang rumah istri masak nggak enak kita udah marah kalau mau dianalogiin ke zaman sekarang ini firman ini apakah kita hanya akan berhenti seperti itu selamanya begitu ingat pesan Yesus yang satu harus dilakukan yang lain juga nggak boleh diabaikan pelayanan kita mewartakan sabda iya tapi juga bagian lainnya apa praktek dalam hidup begitu begitu jadi kalau kita hanya bolak-balik diskusi debat di tataran akademis aja makanya saya kurang minat belakangan ini terus terang untuk menanggapi orang-orang di live chat yang hanya bergerak di tataran akademis jadi maaf ya kalau tidak saya berikan tanggapan tapi nanti mungkin saya akan bikinkan monolog karena kebetulan juga saya sudah ada yang suruh saya bahas tentang katekismus Westminster jadi nanti akan saya bahas total mungkin itu paling tidak prinsip-prinsip dasarnya gitu saya lupa tapi taruh fotonya dimana itu saya udah screenshot sih dia suruh saya bahas dia saya dia sih yang suruh saya bahas begitu Bang kalau bisa lu bahas ini oh iya saya bilang iya nanti saya bikinin monolognya nih kalau ada nih nanti tunggu ya katsu tunjukin namanya H dia yang nyuruh nih dia mau membenarkan pandangan Luther ceritanya nggak apa-apa saya disuruh baca katekismus Westminster nah nanti kita bareng-bareng makanya katsu bilang kita bedah bersama di channel ini katekismus ini tuh ya dia yang suruh kan jadi tuh baca juga tentang prinsip suficiency of scripture yang menjadi dasar sholah skriptur tenang nanti katsu pelajari dulu ya tuh buktinya ya orang yang nyuruh katsu belajar loh ya bukan katsu cari masalah cuman cuman jangan nanti negatif ya Mr. George ya saya disuruh orang tuh nanti kamu kalau saya udah keluarin videonya mau kasih tanggapan boleh diskusikan silahkan ya tenang aja George nanti ada waktunya kita kita akan berjumpa nah nah jadi temen-temen bisa lihat ya kalau mau mendirikan ajaran tuh harus antar teks tuh jangan bertentangan kayak tadi jadi jadi jelas tadi yang nulis itu yang bang BPC angkat ya bang BPC itu jelas dia belum baca kitab sucinya sampai habis gitu paling tidak begitu yang tercermin karena kalau dibaca sampai habis tadi saya sudah tunjukkan kan Yesus tuh mau agar orang-orang tuh ngikutin pengajaran dia tidak berhenti pada pengajaran lahiriah soal coba masuk ke yang lebih dalam sama kayak ketika kita membaca kitab suci makanya saya bilang yang berkembang di media sosial itu kan seolah-olah kitab suci hanya kayak pemahaman intelektual kan sekarang ini tafsirnya harus demikian kalau nggak begini salah ah menurut dia hmm tapi harus menurut dia gitu kan sebenarnya sudah iya karena itu kan sudah terbantah dengan ini bahkan ayat yang dia tunjukkan karena nggak punya patokan bersama sih jadi tiap orang itu merasa dirinya kebenaran oh oh itu tadi saya udah kasih gambaran yang agak lebih mengeras kan bang iya sih waktu abang nggak ada itu saya bilang ntar lama-lama kalau caranya kayak begitu ada gereja katsu ada gereja nggak pulang-pulang sama gereja plester nah suka-suka mereka lah lanjut bang iya iya kalau nggak salah di Injil Lukas tuh ada ungkapan begini bener nggak ya Basile Leia Toteo ungkapan tentang kerajaan Allah gitu wah kalau itu saya masih teks lihat teks Yunaninya dulu mungkin nanti saya bahas ke short saja ya Bang ya Basilea tapi intinya yang mau ditanyakan poinnya dari hal itu apa Basilea Toteo nggak sih ungkapan itu tuh kan tentang pemberitaan tentang kerajaan Allah kan kerajaan Allah adalah satu pokok pemberitaan tentang Yesus gitu kan nah ungkapan Basilea Toteo atau kerajaan Allah itu yang dipakai dalam Injil Lukas menuju kepada tindakan Allah dalam sejarah manusia untuk mewujudkan kerajaannya melalui pelayanan Yesus Kristus gitu oh itu selalu itu selalu seperti itu yang digambarkan Lukas sangat menekankan kehadiran kerajaan Allah dalam dunia pada masa kini tetapi tidak berarti Yesus mengabaikan kedatangan kerajaan Allah yang pada masa mendatang nah pemenuhan kerajaan Allah yang penuh kemuliaan pada masa depan tetap dinantikan gitu ungkapan ini menarik nih saya pikir mungkin bisa diperjelas kali Bang nanti bisa bisa pasti bisa ya duh katanya kamu yakin 100% gak tuh ditanyain tuh tuh ditanyain kamu yang ditanyain jadi masih kamu yang kasih tanggapan maksudnya jangan saya coba aja kamu tanya sama dia kalau pertanyaannya gak tau nih kan kamu lihat aja nih maksudnya itu si Aldo kalau yakin 100% maksudnya nah saya sih juga terus serang gak jelas maksudmu gimana sih George nih orangnya mau ngasih tanggapan aja bingung kan dong baca kayak gini mungkin mungkin dia pengen berdiskusi dengan kita Bang coba kita undang saja untuk berdiskusi sesuai dengan tema malam ini kayaknya linknya udah saya kasih belum tadi Bang BPC bisa naik kan lihat link saya dong udah 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 disemarkan tinggal klik doang ah ini Bang mungkin boleh ya aku sedikit saran juga nanti buat Kak so coba supaya memanti kita nih umat-umat awam yang ingin mendalami kitab suci begitu ya coba diangkat hal-hal menarik dari Inci Lukas gitu loh jadi yang ciri khasnya tuh lukas banget begitu loh itu tadi saya udah sebutin salah satu itu Maria dan Marta Maria dan Marta itu kamu cari di Inci lain nggak akan ketemu kok Maria dan Marta nggak akan kamu ketemu di kompilasi bentuk short aja Bang jadi biar oh boleh boleh buat kalau misalkan nanti pas baca Inci Lukas begitu oh ini nih poin-poin menarik jadi kan kita udah tau spoilernya dulu lah itu makanya saya bilang kalau mau paling menarik itu di Inci Lukas banyak tokoh wanita dibandingkan Inci lainnya nah temen-temen cari tuh siapa nah nanti kalau bisa ngelengkapin daftarnya Katsu maksudnya saya saya udah ada beberapa nama kan tadi udah saya sebut ada nggak yang belum Katsu ketemuin tapi temen-temen temuin tadi kan saya ngajakin kayak gitu Bang namanya kita kan bisa aja kelewat kan Bang mana tau temen-temen yang di live chat nih yang ngeliat bener nggak atau Aldo yang ngeliat saya nggak liat gitu boleh boleh itu jadi buat nanti ngingetin betul sahabat bagi kaum perempuan ya bener iya saya bilang teladan apa aja yang kita bisa pelajarin dari tokoh-tokoh di dalam Inci Lukas ini khususnya kalau tokoh perempuan dan pesan apa sih buat kita perempuan begitu oh iya Bang ini satu lagi tambahan ya dari catatan si Naksarian juga berkaitan dengan Lukas yang penginjil jadi dipercaya bahwa Lukas ini kalau menurut tradisi timur bahwa dialah yang pertama kali melukiskan ya melukiskan gambar-gambar Yesus gitu atau ya apa ya lukisan lah ya lukisan timur gitu lah kurang lebih begitu bener nggak sih kalau di barat juga sama nggak kira-kira tradisinya kalau itu terus terang saya nggak punya datanya kalau masalah dia bikin iconograph gitu kan itu saya nggak punya datanya terus terang nanti mungkin saya mesti ini saya mesti cek di ini lagi karena saya lebih ke ini sih ya nanti coba mungkin Aldo ada datanya kali justru makanya kan enak Bang kalau kita tuker-tuker kayak gini data oh itu saya dapat tuh dari kumpulan si Naksariannya yang barusan kan di Lukas jadi selain dia itu sebagai seorang tabib ya zaman bahulama kan bukan dokter namanya tapi tabib kan nah sebagai seorang tabib dan dia juga sebagai pembuat lukisan gitu loh bisa jadi kalau latar belakang pendidikan dia memang pandai nggak menutup kemungkinan ini orang hobinya nulis gitu loh jadi makanya tulisannya kan injil yang paling panjang lah kalau boleh dibilang dan paling bagus gitu tata bahasanya juga diakuin paling bagus ini ya Matius 16 dan ini denger dari Pak Bambang Nur Sena bahwa injil Lukas ini tuh memang cocok untuk ditujukan pada orang-orang Yunani yang senang dengan hal-hal filosofis tadi yang Aldo bilang kan gitu loh sangat empirik gitu filosofat iya filosofat pendekatan empirik iya memang jadi peruntutannya jelas begitu kan kemudian dari tata bahasanya juga apa sangat terperinci ya gitu bahkan sampai ke garisnya Adam lagi tadi kalau silsilahnya Yesus tuh kan sampai ditariknya ke Adam gitu kalau tidak salah begitu tuh memang begitu nah ini untuk menanggapi si yang di live set apakah udah kelihatan bang ini kata tunggal ini SG ini singular berarti tunggal ini petranya juga rock tunggal jadi memang satu sih jadi yang didirikan Yesus ya memang satu kalau ngacu ini kalau ngacu ini ini kan home oiko dom eso homenya singular juga gitu bener kok bener satu ini tinjauan dari teksnya langsung loh my ekklesia kan ekklesia kan gereja ya bang ya nah ekklesian tuh singular juga ekklesian satu kalau jamak ekklesia di belakang A ada huruf E lagi jadi kalau dari tinjauan teks memang bener Tuhan Yesus dirikan satu gereja kita lihat bersama ya ini bukan tipu-tipu loh tuh ekklesia ini bahasa latin ini bahasa Yunannya ekklesian satu jadi tuh tuh dan peternya itu batunya juga saya pastikan ini suara dari siapa ya nah dan peternya kita lihat juga kata-katanya singular ya tuh rocknya SG singular tuh kalau mau dilihat ya baca terjemahan aramaik aja deh gitu karena bahasa Yesus jaman itu kan ngomongin pakai bahasa aramaik tuh ya kepak-kepak loh bukan kepak-kepak lagi itu bukan kayaknya ada tuh di saya juga tunggu itu yang di saya kurang tahu ini George ini agamanya apa ya kok aneh ya orangnya ngakunya abad 20 berada tapi yaudahlah kita nanggapin santai aja iya maksudnya kalau dijelaskan itu kalau dia mau masuk ke dalam itu lebih baik gitu oh dia mah umat ketik-ketik kok tunggu nih pakai yang bahasa bahasa aramaik ya bang ya tunggu kan abang lagi itu udah pernah bikin cuman masih abang-abang yang baca kalau yang aramaik saya nggak bisa Aduh gue tidaknya lagi ke Seleo nanti ya nggak apa-apa kalau ke Seleo nih gue tunjukin slide-nya aja deh dari ini juga aku dapat dari Bro Aldo ini infonya bagus sekali nah kalau nggak ada Aldo yang baca lah ntar ya share screen dulu apana emarana apana emarana ya nggak kepa hode kepa ah ah barca dari kanan ke kiri ap apana emarana leh bukan efna jadi kalau kalau kepa itu kan batu derok tadi kan gitu kalau efna itu kerikil kecil lah gitu loh iya enggak ini juga kepa tuh bentuk-bentuknya bentuk singular ketahuan iya jadi satu dan ini pakai bahasa zaman kecilnya Isus ya coba kalau bantah-bantah lah ini kenapa bukan efna gitu aja ya kan kalau efna di dalam bahasa itunya bahasa Yunani Litos disebutnya kenapa bukan kepa terus habis itu Litos gitu loh eh sorry terus Litos gitu loh artinya kan merujuk kepada satu orang ya coba bantah ini deh itu aja boleh saya kasih masukan bang bang katsu bang berbagi silahkan silahkan kita open kita open soalnya kan memang baru mesanya tahta jadi nggak apa-apa jadi saya cuma usul aja bang katsu lebih baik konsisten aja dengan tema seperti ini jangan hanya ada salah satu ekor yang tak sudah tak berguna lagi kita kasih mutiara tiba-tiba pembahasan Inji Lukas langsung berubah kalau mau jujur mungkin hanya Mr. George saja satu-satunya orang di dunia yang yang masih gila dengan topik seperti itu di saat beberapa sekolar protestan yang ternama yang sungguh-sungguh studi sudah menerima loh tafsiran bahwa gereja yang didirikan itu sungguh-sungguh di atas Petrus jika akan muncul pertanyaan lagi gereja mana yang didirikan di atas Petrus itu juga sudah merupakan pertanyaan yang non-faktual ya karena kita tahu satu-satunya gereja yang memiliki kesinambungan dari kepemimpinan Rasul Petrus itu kan gereja kita gereja katolik jadi jika mau seperti apa dalam tanda petik istilahnya mau menantang kami umat katolik untuk membahas itu lagi mungkin kopi anda habis bro kurang kental kurang kental kurang kental apalagi ditantang di tema yang bukan lagi membahas soal itu jadi sudah berapa kali prinsip yang dibatalkan pertama prinsip teologi kedua prinsip akademik atau juga mungkin prinsip etika bukan etika prinsip tata kerama kesopanan mungkin dia juga akan batalkan udah biasa jangan kan jangankan di channel jangankan di channel ini di pertemuan manapun jika yang lagi bahas itu misalnya soal perairan di sawah terus tiba-tiba anda menantang debat sang pembicara itu dengan kalau anda lagi bahas soal perairan perairan di sawah sekarang saya tantang anda kita bahas berapa panjang ukuran pohon itu kan gak nyambung dari sawah ke pohon jelas dengan orang yang ribut di website lagi bahas Injil Lukas tiba-tiba ayo kita saya saya tantang kamu kita bahas soal Matius 16 ayat 18 nah jadi jangan kita jadi blunder hanya karena ajakan yang reme-teme itu saya mau meng arahkan kita untuk kembali ke ya ke soal Injil Lukas tadi ada pertanyaan yang menarik sekali dari Bang Berbagi apakah ini tolong di silent dong Pak John maaf maaf saya potong Pak John tolong silent dulu ya enggak 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 Pak John ya tolong di silent dulu Pak John kayaknya Pak John lagi di jalan lanjut Brother Aldo Pak John lagi silent emang enggak ya 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 udah lanjut lanjut Bang Aldo oke nah tadi ada pertanyaan yang sangat menarik dan memang sungguh membutuhkan data ya apakah Injil Luk bukan Injil Lukas apakah penulis Lukas ini merupakan ikonografer pertama seperti itu ya pertanyaannya iya 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 betul betul nah memang yang seperti juga Bang Berbagi katakan tadi ada beberapa bagian dimana antara kita tradisi barat tradisi latin khususnya itu berbeda keterangan dengan tradisi timur tetapi itu bukan menandakan bahwa ada dua kebenaran bukan karena masing-masing ritus masing-masing yurisdiksi dan juga masing-masing wilayah itu punya yang namanya tradisi yang berbeda dan itu mempengaruhi juga pola pemahaman yang berbeda nah begitu juga soal memandang Injil Lukas seperti yang kita ketahui bahwa gereja timur itu sangat identik dengan yang namanya ikon relik mereka itu ikon kan kita kan patung dan informasi atau tradisi yang mengatakan bahwa Injil Lukas adalah ikonografer pertama itu lahir dari tradisi bisantium tradisi timur nah tapi sekali lagi apa yang saya ucapkan disini harus butuh penjelasan lebih lanjut menurut tradisi bisantium Injil Lukas yang merupakan seorang ikonografer pertama atas ikon yang bernama Hodogetria gambar apakah Hodogetria itu itu yakni tunggu coba saya cari hodo ya hodogetria hodogetria yang gambarnya Bunda Maria dengan Yesus kecil bukan dok? iya Yesus kanak-kanak iya itu bang oh iya 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 screen dulu ya hahaha yang ini bukan itu bukan nah ini dia hodogetria ya nah menurut mereka konsep dari lukisan ini tuh lahir langsung dari Lukas sang penulis Injil jadi apakah kebenarannya memang penulis Injil Lukas itu merupakan ikonografer pertama yang mana hasil pertamanya adalah ini atau karya pertamanya adalah ini itu saya belum dapat tiba di situ informasi yang bisa saya sampaikan ialah ini penulis Lukas yang merupakan ikonografer pertama menurut tradisi Bistantium atas ikon hodogetria ini oh ini gambar ini ya brother ya oh oke oke thank you infonya jadi menambah pengetahuan jadi menambah pengetahuan makasih ya brother Aldo mantap berarti ini dibuat sekitar konsili efesus juga ya brother ya eh enggak dong ya sebelum dong ya kalau bunda Maria nah itu pertanyaan yang baik bang mengapa kalau saya pribadi melihat klaim atau informasi yang mengatakan Injil Lukas itu yang menulih yang membuat hodogetria itu justru muncul lebih belakangan kalau konsili efesus itu kan masih termasuk konsili konsili awal kan tiga konsili ekumene pertama kan salah satu konsili ya kalau saya malah itu justru lahir di sekitaran persoalan tentang ikonoklasma ikonoklasma ajaran sesat yang mengatakan bahwa gambar-gambar adalah berhala kan ikonoklasma jadi itu atau mereka yang memusnahkan gambar-gambar karena karena ada gerakan ikonoklasma mungkin beberapa bapak gereja timur atau beberapa teolog timur itu mengembangkan yang namanya ini teologi ini hodogetria yang menurut mereka itu diciptakan oleh Lukas tapi sekali lagi ini perlu di crosscheck lebih dalam saya hanya mengangkat satu tema yang perlu kita didiskusikan lagi itu itu dari saya iya oke makasih Aldo untuk infonya bang ini bang BPC mau ada tambahan silahkan kalau mau ada tambahan iya ini kalau dilihat dari gambarnya gitu ya kayak seakan-akan lukas lah yang lukis gitu atau memberikan gambaran ya dari hodogetria ini tadi gitu menarik juga sih tapi it's okay lah ini mungkin boleh kita katakan sebagai legendanya saja dulu lah ya sementara waktu gitu sampai kita dapat data yang lebih lanjut lah begitu iya boleh boleh nanti jadi kita bisa telusuri lah ya gitu jadi ini tapi jadi menarik gitu ya setidaknya kan ini jadi kita nambah hal yang harus kita riset secara data katakanlah begitu ya secara positifnya kan betul loh iya kan kita juga selain mengenal karya tulisnya juga gitu ya kita kenal juga sedikit lah lukas ini tes siapa gitu loh jadi biar lebih mendalami gaya penulisannya lebih mendalami lagi karakternya gimana gitu kan kayaknya menarik juga ke situ sih bang gitu untuk ditelusuri oh iya betul-betul Pak John mungkin ini pas sudah mau 2 jam juga saya pikir cukup lah ya 2 jam Pak John dulu Pak John dulu nanti baru kalau sudah ini kita tutup nanti sekalian statement penutup Pak John apa beliau ini lagi kerja ya soalnya dia negaranya kan beda sama kita bang yang satu ini Pak John nih suaranya nggak jelas Pak John kayaknya dia ngomong sih mic-nya kayaknya itu deh mic-nya gangguan deh kayaknya bang tunggu tuh itu aku bikin silent dulu makanya oh oke mic-nya Pak John mungkin char-nya dicolok ulang ke handphone-nya mungkin Pak John kalau nggak sudah statement penutup mulai dari Bang Gia Bang Gia dulu statement penutup ini udah pas 2 jam tadi juga udah 30 udah 40 menitan kan udah cukup lah ya Bang ya kalau nggak Bang BPC lah statement penutup Bang Gia kayaknya masalah koneksi oke ini sampai 2 kali ini ujiannya brah oke pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya sampai pindah channel channelnya tetap cuman ganti ini aja oke pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu Bro Katsu dan pada malam hari ini kan kita jadi belajar banyak hal gitu ya dari sosok Lukas sendiri kemudian juga karya tulis tentang Lukas mudah-mudahan sih dengan hal semacam ini ketika kita angkat begitu ya ini menumbuhkan minat kita untuk coba membuka kitab suci lah gitu jadi apa baik itu makna secara literal gitu ya ataupun juga makna secara rohaninya gitu jadi kita semakin kaya gitu ya untuk memahami ajarannya para rasul gitu kan yang kita terima sebagai sebuah warisan yang berharga dari Sang Juru Selamat baginda Yesus Kristus yang sangat kita cintai gitu bener-bener dari video ini bisa kita petik manfaatnya untuk lebih meningkatkan minat kita gitu ya untuk membaca kitab suci itu aja sih terima kasih bang ya kemudian Aldo statement penutup dari Aldo silahkan Aldo oke jadi terima kasih juga kepada semua yang berpartisipasi dalam diskusi kita pada malam hari ini saya mau mengatakan ingat bahwa Injil yang kita bahas ini merupakan Injil yang begitu kompleks dimana Injil ini sungguh-sungguh menampilkan poin-poin yang seimbang seimbang dalam hal apa ada pembahasan yang berbicara soal iman dan ada pembahasan yang berbicara soal moral misalnya selain Injil Lukas itu tema utamanya adalah kerajaan Allah ya dan juga membahas soal siapakah Yesus Kristus itu yakni sebagai guru nabi dan juga para rasul di Injil Lukas itu sungguh-sungguh digambarkan sebagai kawanan yang setia berbeda dengan di Injil Markus Injil Markus itu beberapa kali menggambarkan para murid itu dalam tanda petik seperti bawel atau seperti apa yang mau dibilang tapi Injil Lukas sungguh-sungguh menampilkan para murid itu para rasul yang merupakan dasar atau fondasi dalam gereja kita sebagai kawanan yang setia yang sungguh-sungguh menjadi suri teladan nah selain membahas topik-topik itu yang berciri teologi banyak juga kita memperoleh di Injil Lukas ada yang namanya pesan-pesan moral seperti saya pribadi itu sangat mengagumi Injil Lukas karena membahas tema-tema yang demikian misalnya soal perempuan dan kemiskinan jadi selain berciri teologi Injil ini juga mempunyai ciri ya kesosialan maka dengan pembahasan yang kita bahas bersama pada malam hari ini sungguh-sungguh memberikan arti tersendiri bagi kita umat yang percaya pada Yesus Kristus bahwa kitab suci kita itu justru bersifat ilmiah historis dan sungguh-sungguh akademik dan juga bersifat teologis jadi kitab suci orang Kristen itu merupakan kitab suci yang lengkap dan universal itu dari saya terima kasih iya jadi kalau dari Katsu jadi kita sudah lihat ya dari Brother Aldo dia mensenterkannya ke tema Bank BPC kegerakan bagi umat nah kalau Katsu menyatukan keduanya jadi yang dibicarakan Brother Aldo itu tidak akan bisa kita pahami kalau teman-teman hanya bergerak hanya semacam untuk membenarkan diri masing-masing karena Injil ditulis bukan buat begitu jadi kita harus menghadapi Injil Lukas ini dengan hati terbuka ya jadi Lukas itu kan orang yang dari bangsa lain dia mau menerima Yesus Kristus nah kita dengan semangat yang sama sebagai umat katolik membuka diri untuk mempelajari dia punya tulisan agar kita bisa semakin mengenal baginda kita Tuhan Yesus Kristus sendiri silakan Bang Gia yang terakhir mungkin Bang Gia masih terkendala koneksi silakan Pak John silakan Bang Gia dulu silakan pembahasan malam hari ini cukup sangat luar biasa sehingga kita bisa mengerti siapa itu Penginjil Lukas apa pesan-pesan yang disampaikan di dalamnya dan juga bagian-bagian yang tadi sudah diceritakan oleh teman-teman tetapi yang mau saya tekankan adalah bahwa kita punya magisterium sehingga kalau ada orang di luar kita itu menafsirkan sembarangan kitab suci itu atau menyatakan pernyataan yang tidak benar mengenai Injil itu kita bisa menunjukkan data-data yang lebih tua dari apa yang mereka nyatakan sebagai data yang paling benar sehingga saya ajak teman-teman mari kita tidak ragu-ragu dengan apa yang sudah kita imani tetapi lebih kepada mendalami dan terus belajar itu saja katsu ya terima kasih bang Pak John Pak John Pak John ada pernyataan penutup ya ya itulah saya saya menyatakan itu tadi mengenai katolik ini jujur ya di sini ya Malaysia itu yang itu dari bukannya dari kaum lain itu dari Islam itu pada umumnya itu ustaz saya perempuan mereka itu katolik bahkan mereka cakap kalau katolik ini memang dia fakta bukan jalan-jalan bukan pasukunya memang sejarah membuktikan bahwa katolik itu memang benar adanya ajaran katolik fakta bukan dongeng hingga itu kalau tentang protestan mereka macam melelucon hanya istilahnya tetokan kadang mereka menganggap protestan salah satunya salah satunya itu hanya ikut-ikutan katolik sebab katolik orang-orang katolik itu pada dasarnya itu rendah hati mereka tak ada itu dari imam-imamnya itu itu walaupun mereka sekolah kalau soal materi soal politik apa segala macam tolong tolong jangan ganggu lah itu imam katolik sebab mereka sudah segalanya itu ada pada mereka percayalah sebab saya saya walaupun saya muslim saya 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 tahu baik saya pernah satu kali pergi ke fatikan dan jumpa paus itu perempuan itu ustasya dia cakap saya tahu baik katolik itu sejarah membuktikan bahwa katolik memang agama yang betul-betul fakta bukan dong hingga disitulah saya disini Malaysia itu pasal Malaysia ini kalau soal toleransi itu kalau dulu sih macam sebelum tahun 2000 itu orang pada apa namanya itu intoleransi lah maksudnya kan kalau agama apa kalau jumpa di jalan kalau agama Kristen jauh tapi kan tapi sekarang sebaliknya sebab sekolah sudah pada kita mengertikan sehingga sekarang mereka itu kamu agama apa kalau mereka tahu khas orang katolik itu walaupun mereka tak kenal tak tahu tiba-tiba jumpa di kedai di kedai kopi pada umumnya itu katolik itu Mimik dia lain masuk di kedai kopi Mimik dia berharapan dengan mereka itu lain caranya sehingga orang tahu orang tebak ini tak lain tak bukan adalah katolik itu yang tahu itu semua rata-rata itu haji ustazah ustaz memang tahu mereka tahu tuh disitulah saya akui Malaysia ini betul-betul Malaysia jaman new lah jaman sekarang sejak saya tahun 2000-an gitu kan saya tahu baik yang dulu lain yang sekarang betul-betul tolek apa itu toleransinya lu baliknya Indonesia kan itulah ke pandangan saya tadi oke makasih kita agak selanjutnya kan sharing macam ini kan senang sempat tadi saya lagi sama kawan-kawan tadi mereka cakap oke oke lah nanti kali coba coba lah kami apa ya ajak lah teman-teman ajak teman-teman brother john gak apa-apa banyak saya bagi sama mereka ya ya walaupun berbeda gak apa-apa justru kita bisa saling berdiskusi ya oke kita paling saya doa ya eh 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 gimana gimana paling saya bagi sama katolik aja oh iya oke oke gak apa-apa oke kita akhiri dengan doa ya oke 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 dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin Allah bapak yang maha kuasa terima kasih